Di lain sisi, Jade sedang membakar semua barang bukti milik wanita yang sudah ia bunuh. Seperti biasa, sebelum part ini berakhir, kita diperlihatkan cuplikan untuk part berikutnya, yang di mana ada dua orang pria pemburu yang melihat seekor ayam. Mereka pun langsung menembaknya. Ternyata, oh ternyata, itu bukan ayam, melainkan teman mereka sendiri. Lalu, teman mereka yang tertembak tadi tiba-tiba sudah berada di belakang. Tentu saja mereka merasa heran. Secara tiba-tiba, orang yang menjelma menjadi teman mereka itu langsung membunuh mereka semua. Di part ketujuh ini, mayat wanita yang dibunuh oleh Jade telah ditemukan oleh polisi di dalam hutan. Mayat itu pun telah membusuk dan berwarna hitam. Polisi menduga mayat itu sudah dikubur lebih dari satu minggu. Di lain sisi, terlihat Isawa sedang melayat di makam ibunya. Di sana juga ada Mastermon yang mengatakan kalau ia tak bisa menghubungi Ed saat ini. Isawa mengatakan kalau ia tak peduli tentang ayahnya tersebut. Tentu saja Mastermon pergi dari sana karena ia kesal dengan sikap Isawa. Di perjalanan pulang, Jinny mencoba menghibur Isawa yang sedang murung. Mereka pun berbincang satu sama lain yang membuat supir taksi itu justru ketakutan setelah melihat Isawa yang berbicara sendiri. Mereka berdua akhirnya bisa kembali di ruangan klub mereka. Satu persatu, barang-barang yang mereka miliki mulai tersusun di ruangan itu. Mereka sangat senang karena misi mereka sebentar lagi akan segera tercapai. Di kantor polisi, inspektur di sana berencana akan menyelidiki kasus kematian May. Karena kematian May sangatlah tidak wajar. Singkat cerita, Junior dan Lang berencana akan mengikuti klub foto untuk pergi berlibur. Awalnya, mereka mengajak Isawa, namun ajakan mereka ditolak mentah-mentah olehnya. Tak habis akal, mereka berdua pun sengaja mengajak Fia dengan alasan untuk pergi berlibur bersama klub foto. Fia yang baik hati tentu saja tidak bisa menolak ajakan mereka. Isawa yang tahu kalau Fia juga ikut, ia pun dengan sepontan langsung mengiakan ajakan dari mereka. Jinny mencoba melarang, tapi tetap saja Isawa tidak peduli dengan pendapatnya. Singkatnya, Isawa hendak siap-siap untuk pergi bersama Junior dan Lang. Jinny masih terus saja melarangnya untuk tidak usah pergi, tapi Isawa tetap kekeh ingin pergi. Terlihat, Fia sudah berdandan seksi yang membuat Isawa sangat senang. Melihat mereka yang pergi, Jinny mau tidak mau ikut bersama mereka. Di perjalanan, Fia yang ngantuk terlihat bersandar di bahu Isawa. Jinny yang cemburu langsung menampar pipinya yang membuat Fia seketika langsung terbangun. Jet dikala itu dihampiri oleh polisi untuk dimintai keterangan mengenai mahasiswinya yaitu May yang meninggal secara tragis. Di sini, Jet bersikap sangat tenang dan menunjukkan ketidaktahuannya mengenai May. Sebelum pergi, Inspektur memberikan kartu nama kepada Jet. Sesaat ia melihat tangan Jet yang penuh luka. Akhirnya, mereka pun tiba di lokasi. Klub foto dan klub pencari hantu berpisah di jalan. Di hutan, mereka melihat ada sebuah patung harimau lengkap dengan segel yang mengelilingi patung tersebut. Fia pun mengabadikan momen tersebut dengan foto-foto. Sesaat kita diperlihatkan, ada bayangan yang mencoba mendekati Fia, namun tertahan oleh segel yang berada di sana. Sesampainya mereka diperkemahan, Fia menunjukkan sikap perhatian kepada Isawa yang membuatnya sangat senang akan perlakuan tersebut. Jini justru cemburu dan berusaha menjahili Fia agar tidak mendekati Isawa. Singkatnya, mereka semua diajak oleh Lang untuk pergi ke danau dan mereka melewati jalur yang ada patung harimau. Lang menyarankan untuk melewati patung itu karena sesuai petunjuk arah, melewati patung itu adalah jalan terdekat. Sesaat kita diperlihatkan, seperti ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Isawa pun terlihat menatap curiga terhadap patung harimau tersebut. Mereka pun tiba di danau dan bersenang-senang di sana. Lagi-lagi, Fia memberikan perhatian kepada Isawa yang membuatnya seketika menjadi baper dan merasa kalau Fia juga menyukainya. Jini yang terbakar api cemburu lalu mengerjai perahu tersebut dan meninggalkan Fia. Isawa yang merasa tidak enak dengan Fia beralasan kalau ia ingin mengecik perahu tersebut apakah aman atau tidak untuk dinaiki. Lagi-lagi, kita diperlihatkan seseorang yang menggunakan topeng harimau sedang memperhatikan mereka semua. Singkat cerita, lagi-lagi, Jini mengerjai Fia dan mencekik lehernya agar Fia tersedak. Ia melakukan itu semua karena ia tak suka melihat Isawa yang selalu mendekati Fia. Lalu, di saat Lang pergi buang air kecil, ia tak sengaja terjatuh. Jini dengan cepat menolongnya. Karena tidak menggunakan kacamata, penglihatan Lang menjadi kabur sesaat ia dapat melihat Jini sambil mengatakan kalau ia melihat bidadari. Jini menjadi kegirangan karena ada seseorang yang memuji dirinya. Di lain sisi, Inspektur sedang mencari orang-orang terdekat Mai di papan mading. Inspektur mengatakan ia sangat mencurigai Jet. Maka dari itu, ia memutuskan anak buahnya untuk mengawasi Jet. Singkat cerita, polisi pun sedang mengintai Jet dari kejauhan. Tentu saja, Jet menyadari kalau ada orang yang sedang mengawasinya. Ia pun tidak jadi masuk ke mobil dan berpura-pura berjalan kaki sambil mengumpan orang yang sedang mengikutinya. Lalu, Jet menghabisi polisi itu tanpa ampun sehingga tewas di tempat. Di part pertama hingga sekarang, si Jet ini masih belum dijelaskan asal-usulnya dan kenapa ia memiliki mata yang bisa berubah menjadi hitam. Kalau kalian penasaran, pantengin saja terus alur cerita film ini. Oke lanjut, kembali lagi ke mereka yang saat itu sedang makan-makan dan Fia terlihat menyuapi isawah makanan. Jini pun memandang sirik ke mereka berdua. Alhasil, ia pun meniup asap tersebut agar mengenai wajah Fia. Tentu saja perbuatannya itu sangat membuat isawa marah. Di lain sisi, Jet dikala itu memasuki rumah isawa. Ia pun masuk ke dalam gudang. Di sana ia menemukan beberapa foto isawa masih kecil bersama dengan ayah dan ibunya. Di luar, roh halus yang tinggal di sana menyadari kalau rumah isawa sedang ada seseorang. Ia pun masuk ke dalam dan tiba-tiba Jet langsung mencekiknya yang membuat ia langsung menghilang menjadi debu. Dan debu itu adalah debu mayat dari roh halus tersebut. Yang di mana Jet berarti sudah memusnahkannya. Ia pun keluar dan berlimpas dengan Mastermon. Sesaat Mastermon menyadari kalau ada orang yang baru saja keluar. Tapi ia seketika, penyakitnya kumat lagi. Di sini kita dibawa flashback ke masa lalu yang di mana saat dulu Mastermon sedang mengusir roh halus yang sangat jahat. Dan tanpa diduga, kepulan asap hitam memasuki tubuhnya yang membuat Mastermon hingga sekarang memiliki penyakit tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua bersenang-senang. Fia dan Isawa semakin akrab satu sama lain yang membuat Jini yang berada di sana menjadi cemburu. Lalu Mastermon yang masuk ke dalam rumah tak sengaja melihat abu mayat yang berada di lantai. Lalu di saat itu mereka semua sudah mabuk berat. Mereka pun bermain game putar botol. Apabila botol itu mengarah ke mereka, mereka harus jujur mengenai siapa orang yang mereka sukai. Di saat giliran Fia, ia pun jujur kalau ia saat ini memang menyukai seseorang. Tentu saja Isawa sangat bahagia karena mengira Fia menyukainya. Namun ternyata Fia mengatakan kalau ia menyukai seorang pria namun pria itu tidak ada di sini. Tentu saja perkataan Fia membuat Isawa patah hati. Setelah itu mereka pun bubar dan Isawa masih merasa sedih karena Fia ternyata tidak menyukainya. Jinny yang dari tadi hanya memperhatikan mereka bermain akhirnya ia main sendiri. Ia mengatakan kalau ia sangat menyukai seseorang dan orang itu juga berada di sini sambil memandang ke belakang. Singkat cerita, setelah mereka semua tidur pria yang menggunakan topeng harimau itu mendekati Fia. Sepertinya pria ini tertarik kepada Fia. Lalu tak lama setelah itu Fia keluar dan hendak mengambil minuman tanpa sengaja ia melihat lang yang berjalan masuk ke hutan. Tentu saja ia mengikuti sambil memanggilnya. Isawa pun tersadar setelah mendengarkan suara Fia. Terlihat pria itu bukanlah lang melainkan manusia harimau yang sedang menyamar. Sesaat Fia sudah terhipnotis oleh manusia harimau itu untung saja Isawa datang ke sana dan manusia harimau itu langsung pergi meninggalkan Fia. Fia sendiri disadarkan oleh Isawa ia pun sesaat menjadi kebingungan kenapa ia sudah berada di sana. keesokan paginya junior dan lang menanyakan apakah Fia menyukai Isawa atau tidak Fia pun menjawab kalau ia hanya menganggap Isawa sebagai junior sekaligus teman tidak lebih dan terlihat Fia ternyata memiliki sifat perhatian ke semua orang namun Isawalah yang justru baper setelah mendapatkan perhatian itu singkatnya klub foto dan klub milik junior sedang berjalan-jalan ke tepi danau untuk berfoto dan junior sendiri memberikan semangat untuk Isawa agar tidak bersedih di saat Fia sedang mengambil foto secara tiba-tiba bayangan hitam menyeretnya hingga terbang ia pun menjerit yang membuat Isawa dan Jeannie mendengarnya lalu Jeannie datang membantu Fia untung saja Fia berhasil diselamatkan lalu Isawa datang ke sana untuk menolong Fia setelah melihat kejadian itu penduduk asli di kampung tersebut menyuruh mereka untuk keluar dari sana di saat hendak pergi Isawa menuduh Jeannie lah orang yang telah membuat Fia menjadi terluka Isawa mengira kalau Fia terluka gara-gara Jeannie yang sudah mengerjainya Jeannie mengatakan kalau baru saja ada bayangan hitam yang menyerang Fia namun Isawa tidak percaya dan terus saja menuduh Jeannie pelakunya Jeannie yang kesal karena terus saja dituduh akhirnya mengiakan tuduhan tersebut sambil menangis Jeannie berpura-pura mengaku kalau dirinya lah yang telah membuat Fia menjadi terluka ia pun merasa sangat sedih karena Isawa sama sekali tidak percaya kepadanya sebelum mereka semua pergi dari hutan itu orang desa bercerita mengenai seseorang yang sedang menganut ilmu hitam yang bernama Bo dikala itu Bo mempelajari ilmu hitam agar bisa menjadi manusia harimau di waktu bersamaan Jeannie dihampiri Isawa palsu yaitu manusia harimau yang menyamar menjadi Isawa yang dimana ia meminta maaf kepada Jeannie atas tindakannya tadi setelah mengetahui cerita itu Isawa pun teringat kepada Jeannie ia merasakan saat ini Jeannie dalam bahaya maka dari itu ia pun dengan cepat masuk ke dalam hutan lalu Jeannie di saat itu tak sengaja menarik Isawa palsu ia pun terkejut melihat matanya sesaat ia melihat masa lalu manusia harimau tersebut yang di saat itu pria yang bernama Bo ini sedang menjalankan ritual agar bisa mendapatkan kekuatan harimau Jeannie pun dihajar oleh pria tersebut Isawa yang tiba di sana dengan cepat menyelamatkan Jeannie pertarungan pun terjadi di antara mereka bertiga di saat manusia harimau itu hendak menyerang mereka Isawa dan Jeannie dengan cepat mengarahkan batang kayu yang runcing yang kebetulan berada di sana tepat di tubuh manusia harimau itu sesaat kayu yang mereka pegangi mengeluarkan api dan berhasil menembus tubuh manusia harimau itu maluk itu pun berhasil mereka musnahkan dan suaranya didengar oleh warga yang saat itu sedang memburu manusia harimau terlihat Jeannie langsung pingsan di tempat tubuhnya pun sekilas seperti mau menghilang Isawa merasa panik setelah melihat kejadian itu dan part ketujuh pun selesai oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload sampai berjumpa di part berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati